Apa hukumnya menerima bayaran bagi pengajar Al-Quran? Boleh tidak pengajar Al-Quran menerima bayaran? Ini pertanyaan guru TPA Karena tiap hari mengajar Al-Quran Dan kita perlu memberikan satu apresiasi kepada pengajar Al-Quran Karena termasuk yang disebutkan oleh Nabi Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Dan Ustadz yang paling berjasa antara lain adalah pengajar Al-Quran Antara lain adalah pengajar Al-Quran Maka jangan anggap remeh, jangan anggap enteng guru TPA Karena dialah yang meletakkan fondasi awal di dalam membaca Al-Quran Di dalam membaca yang lainnya Di dalam mengenalkan huruf-huruf hija'iyah Bisa jadi pahala guru TPA Ustadz-ustadah TPA Itu lebih besar daripada ustadz-ustadz yang manggung Kenapa? Karena yang diajarkan oleh guru TPA ini Akan dikenang dan akan diamalkan terus menerus Tapi penceramah yang seperti saya di mesjid begini Atau yang manggung di panggung bisa jadi diingat hanya sesaat Tetapi kalau guru TPA itu Begitu mengajarkan huruf A begitu Maka huruf A itu akan diingat terus Akan dikenang terus Akan diamalkan terus Begitu melafatkan lafat Allah Itu akan diucapkan terus Sehingga akan punya nilai amal Jariah Lalu bagaimana hukumnya Kalau mengambil upah Ada Satu hadis dari Nabi Inna ahakqoma akhattum alaihi ajro Kitabullah Sesungguhnya yang paling berhak Yang paling pantas Kalian ambil upahnya Adalah kitab Allah Jadi boleh Menerima Upah Menerima bayaran dari Mengajarkan Al-Quran Karena Nabi mengatakan Sesungguhnya yang Pantas Kalian ambil upahnya adalah Kitab Allah Tentu Upah disini Ketika kita tidak pasang Tarif Karena itu termasuk hadiah Termasuk pemberian Termasuk penghargaan Kepada yang mengajar Al-Quran Sehingga silahkan Untuk diterima Ketika diberikan Penghargaan Dan dulu Para sahabat Rasulullah S.A.W Yang mengajarkan Al-Quran Itu juga dapat Atoya Dapat Hibah Dapat pemberian Dari mana? Dari Baytul Mal Maka kalau ada Baytul Mal Kas negara Yang digunakan Untuk menggaji Guru Al-Quran Maka ini Satu hal yang Baik Sebagaimana dulu Di Baytul Mal Itu memberikan Kepada Orang-orang yang Mengajarkan Ilmu Agama Jadi Baytul Mal Memberikan Maka sama juga Kalau ada Orang yang memberikan Penghargaan Kepada Guru Quran Atau guru Naji Baik itu Baytul Mal Atau lembaga Sosial Atau juga Selain Lembaga Sosial Misalnya Pribadi Dermawan Yang kemudian Memberikan kepada Pengajar Quran Maka itu Boleh Diterima Yang tidak Boleh itu Adalah Menyempunyikan Ilmu Ini tidak Boleh Jadi Menyempunyikan Ilmu Itu tidak Boleh Kenapa Man katama'an Ilmin Barang siapa Yang menyembunyikan Ilmu Maka Aljamallah Bilijami Minanmar Akan dikekang Oleh Allah Dengan tali kekang Dari api Neraka Kenapa Menyembunyikan Ilmu Pak saya Diajari ngaji Wani Piro Kulobotan Gada'arto Rasa ngajiru aku Maka ini Namanya Menyembunyikan Ilmu Ini dilarang Ketika kita Kemudian Menyembunyikan Ilmu Jika tidak Dikaji Tidak Dibayar Demikian pula Di dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman Orang-orang Yang menyembunyikan Ilmu Itu akan Dilanat oleh Allah Allah SWT Sesungguhnya Dan dilanat oleh Orang-orang Yang melaknak Jadi bahaya Menyembunyikan Ilmu Itu akan Dilanat oleh Allah Dan dilanat oleh Orang-orang Yang melaknak Al-Quran Sendiri memberikan Rekomendasi Kepada kita Untuk belajar Kepada Dai yang Seperti apa Kepada Mereka mendapat Petunjuk Jadi Ciri khas Sebagai Dai ilallah Mubalik Itu adalah La yas'alukum ajro Tidak minta upah Wahum muhtadun Dan mendapat Petunjuk Petunjuk disini adalah Manit taba'al zikra Wa khasyiar rahman Yang mengikuti Bimbingan dari Al-Quran Dari Allah Dan takut kepada Allah SWT Wata'ala Maka teman-teman semua Di Sebab ini Kalau kemudian Kita Pasang Tarif Boleh apa tidak Jawabannya Kalau dengan Tidak pasang Tarif Itu Dia tidak Mau ngajar Kecuali hanya Pasang tarif saja Dia menyembunyikan Ilmu Maka tidak boleh Karena menyembunyikan Ilmu Tetapi Kalau pasang Tarif Sekedar Mencukupi Kebutuhan Karena memang Tidak ada Pekerjaan yang lain Kalau di kampung itu Raunogawen Sendui sawah Tidak ada kerjaan Masih punya kebun Kalau di kota Memang kerjaannya Yang ngajar terus Setiap hari Dari rumah Dari rumah ke rumah Dari masjid Ke masjid Lalu bilang Orang tuanya Maturnur Mas Gitu Maka Boleh tidak Kalau kemudian Membuat Kesepakatan Jadi beda Antara Riwat Pemberian Maka Kalau yang berupa Pemberian tadi Hadiah Penghargaan Tadi Tidak ada Kesepakatan Sebelumnya Para ulama Menyatakan Boleh Dalilnya jelas Tetapi Kalau ditentukan Ada perjanjian Di awal Sekali datang Berapa Sekali datang Sekian Atau diundang Ceramah Seperti saya Diundang ceramah Di masjid cengkiran Lalu pasang tarif Sekali diundang Berapa 10 juta Misalnya Maka boleh Tidak boleh Kenapa Karena jelas Kenapa Karena Ini Melebihi Dari Kebutuhan Kalau beli bensin Dari sini ke situ Setengah liter Cukup Maka Misalnya Berapa Bensin Setengah liter Itu sudah cukup Kenapa Harus ngasih 10 Juta Maka Ini Jelas Tidak Apa namanya Tidak tepat Nah Para ulama Berbeda Mendapat Ulama Madhab Hanafi Ulama Madhab Hambali Itu Menyatakan Pasang tarif Kesepakatan Gaji Itu Hukumnya Haram Tetapi Ulama Madhab Maliki Dan Ulama Madhab Syafi'i Membolehkan Jika Sebatas Untuk Memenuhi Kebutuhan Maka Kalau mau Pasang tarif Maka Lihatlah Pantas Pas Atau Tidak Wangun Opa Orang Kalau Masih Dalam Batas Wajar Karena Memang Tidak Punya Pekerjaan Yang Lain Sekali Datang Berapa Misalnya 50 Ribu Itu Masih Wajar Masih Normal Tapi Kalau Sekali Datang Berapa Tadi Saya Bilang Berapa 10 Juta Maka Ini Jelas Tidak Tidak Pas Karena Jelas Itu Tujuannya Memperkaya Diri Sendiri Dan Datwah Itu Bukan Untuk Memperkaya Tetapi Sebagai Tugas Mulia Menyampaikan Ajaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Menyampaikan Penuh Keikhlasan Insyaallah Mendapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wallah Alam Bishwab